Artis Rezki Bilar mengatakan ia mengalami banyak kerugian karena istrinya Lesti Kejora melahirkan lebih cepat dibanding waktu yang seharusnya. Diketahui Lesti Kejora melahirkan putranya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias BBL pada tanggal 26 Desember 2021. Sementara sebelumnya, BBLD prediksi lahir pada akhir Januari atau awal Februari 2022 dalam kondisi itu tidak memungkinkan. Lesti Kejora mengalami flek dan kontraksi yang tak berhenti, sehingga dokter mengambil tindakan tegas demi keseramatan ibu dan bayi. Tentu hal itu membuat Lesti Kejora dan Rezki Bilar sangat terkejut. Apalagi ketika itu, Lesti rencananya akan pulang setelah sempat menjalani perawatan karena kelelahan yang menimbulkan kontraksi. Gimana gue nggak deg-degan, kan awalnya dedik itu di rumah sakit dirawat sebenarnya, kata Rezki Bilar. Karena flek, kontraksi dokter menyarankan untuk rawat inap. Gejaga takutnya dedik kenapa-napa, lanjut Bilar. Karena keputusan dokter terjadi secara mendadak, Rezki Bilar dengan terkejut saat Lesti diputuskan melahirkan hari itu juga. Karena terjadi kelahiran yang sebelumnya tak diperkirakan, Rezki Bilar mengaku mengalami kerugian. Pasalnya, beberapa agenda yang sebelumnya akan dilakukan dan bahkan kontrak yang sudah ditanda tangani terpaksa dibatalkan. Seperti salah satunya, Rezki Bilar menceritakan bahwa pada saat itu video klip dari lagu Lesti Kejoraha yang berjudul Lentera belum dibuat. Seharusnya, video itu dibuat dalam waktu dekat dengan saat Lesti melahirkan. Bukan itu saja, kerugian lain yakni dibatalnya acara Baby Shower yang sebelumnya telah disepakati dengan salah satu stasiun TV swasta tanah air. Mana video klip belum dibikin, terus gue ada acara Baby Shower udah dialing sama Indosiar Ujar Rezki Bilar. Mengingat kerugian yang tak sedikit, Bilar menjadi semakin kesal dengan banyaknya tudingan yang ditujukan pada istrinya. Sebab beberapa komentar memfitnah bahwa Lesti memang sudah waktunya melahirkan. Namun disamarkan sebagai kelahiran prematur oleh Rezki Bilar. Begitulah informasinya.